Intro Tentang delapan dosa yang keras pada hari kiam akan disingkat baiknya oleh Allah dihadapkan dosa Dosa apa ya? Begitu banyak yang berdosa akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membuka dosa kita Di hadapan seluruh manusia pada hari kiam Lalu sebelum saya menyebutkan delapan dosa yang akan disingkat baiknya pada hari kiam Dan berikan kekuan di maju bahwa salah satu nikmat yang sangat besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmatu asid Nikmat dimana air kita Itu tempohnya Allah subhanahu wa ta'ala di dulu Karena salah satu yang membuat kita dihargai Dimuliakan bahkan dihormati Itu karena Allah menutup air kita Kalau Allah subhanahu wa ta'ala membuka satu saja dari air kita ini Tentu tidak ada manusia yang tahan untuk hidup karena menanggung mahal Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup air kita itu sebuah nikmat yang harus kita Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna Pasti ada saja kekurangan dari dosa-dosa yang kita lakukan atau maksiat yang kita kerjakan Tapi karena diantara nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada asittir Allah dat yang maha menutup air Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan dan kemurahannya menutup air air hambanya Maka bersyukurlah kita kepada Allah kita memiliki Rab yang maha menutup air air kita Ma'asyur al-Muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Bisa kita bayangkan Kalau seandainya seseorang itu dalam hatinya Hendak melakukan sebuah kejahatan Kemudian kejahatan itu disingkap oleh Allah Azza wa Jal Tentu kita akan malu Atau seseorang menanamkan dendam kepada saudaranya Kemudian ketahuan karena Allah singkap Atau seandainya seseorang melakukan dosa tidak terang-terangan Sembunyi-sembunyi Tahu-tahu disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa itu dihadapan manusia Atau kalau seandainya setiap dosa itu memiliki bau dan bisa bicara Siapa yang tahan hidup di dunia Tetapi dengan Nama Allah Az-Sittir Bahawa Allah Zat Yang Maha Melutup Aib inilah Sehingga terkadang dosa-dosa kita Allah tutupi Untuk memberikan kesempatan kepada kita Agar kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Satu hari Nabi SAW memanggil Hazal Hazal ini sahabat Nabi Dia tuan daripada Maiz Seorang budak yang dimerdekakan Yang berzinah dengan seorang budak wanita lainnya Kemudian oleh Hazal ini diperintahkan Maiz ini Agar terus terang perbuatan zinahnya kepada Nabi Akhirnya oleh Nabi SAW ketika itu diseru pulang Ketika Hazal apa namanya Maiz mengatakan Ya Rasulullah Inni zanaitu fatahirni Rasul aku berzinah bersihkan aku Kata Rasul sudah pulang saja Mungkin kau hanya merabah-rabah Meluk-meluk Kau tidak berzinah Rasul memberikan kesempatan untuk bertobat Dan Rasul ingin menutup aibnya Tapi karena Maiz ini terus-terusan memaksa Dia minta dirajar Karena dia sudah menikah Akhirnya si Maiz pun dirajam Saat dirajam dia kesakitan Kemudian lari Kemudian dikejar Sampai akhirnya ketangkap Kemudian diikat Kemudian dilempari batu sampai mati Habar ini datang kepada Rasul Dan Rasul mengatakan kepada para sahabat Kenapa kau tidak biarkan Maiz lari Kenapa kalian kejar Kemudian Nabi memanggil Hazal Yang merupakan orang tua angkat dari Maiz Dan mengatakan Kenapa kau tidak tutup aibnya Kenapa kau suruh dia melapor kepada aku Begitulah Islam Mengajarkan kepada kita Kita tidak boleh membongkar aib orang lain Sebisa mungkin aib orang itu Kita tutup Karena siapapun yang membongkar aib manusia Allah akan membongkar nanti pada hari kiamat masalahnya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man satara musliman Satarahullahu yaum al-qiamat Barang siapa yang menutup aib seorang muslim Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat Masyurul musliman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Maka Sebagaimana Allah Menutup aib hamba-hambanya Maka kita pun sama harus menutup Saudara-saudara kita dari aib-aibnya Karena betapa banyak diantara kita ini Kalau kita lagi marah dengan orang Dalam satu masalah Kemudian kita menceritakan kepada orang Terkadang kita bercerita itu bukan masalah yang kita hadapi dengan dia Tapi terkadang aib-aibnya juga yang tidak ada hubung kait dengan masalah itu Kita bongkar juga Tidak boleh Boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama Tapi tidak boleh berlebihan Karena Allah yang mengatakan Jaza'u sayyiatin sayyiatumithruha Balasan keburukan itu dengan keburukan yang sama Bukan melampaui batas saat membalasnya Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Bahkan Satu hari Umar ibn Khattab radiyallahu anh Dia memergoki seseorang berzina Dengan kedua matanya Dan saat itu Umar menjadi khalifah Artinya Umar bisa saja menangkap orang itu dan Dengan kekuasaannya menghukum dia Karena dia Amiral mu'minin Khalifah kaum muslimin Dia memergoki orang berzina Dengan kedua matanya Tapi Umar ibn Khattab radiyallahu anh kemudian mengumpulkan para sahabatnya Kemudian Umar bertanya kepada mereka Bagaimana pendapat kalian jika ada seorang pemimpin Dia tidak menyebutkan dirinya Dengan kedua matanya melihat rakyatnya berzina Apakah seorang pemimpin itu harus menangkapnya Dan menghukumnya Maka terjadi perselisian Ketika itu Ali radiyallahu anh menyarankan Aib-aib kita untuk memberikan kesempatan Dia berbuat baik dan bertobat Kepada Allah Azza wa Jal Maka tirulah cara Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikannya kepada hambanya Dengan melakukan hal yang sama Karena di zaman sekarang Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Terkadang lisan manusia itu mudah sekali Untuk membongkar aib saudaranya Lihat di televisi-telepisi itu Acara-acara itu Terkadang acara-acara hiburan di televisi itu Tidak lain dan bukan dalam rangka Membongkar aib saudaranya Atau sekarang mungkin di Youtube-Youtube lah Orang yang memiliki aib itu Dia sudah berusaha untuk menutupinya Tapi orang lain justru membongkarnya Bahkan dibuat acara khusus pula itu Sampai akhirnya ketahuan Khusi fulan itu Punya selingkuhan Punya anak zina Pernah ini, pernah itu Na'udzubillah Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Tidak boleh kita ini Menyingkap aib orang lain Yang ada justru kita menutupnya Hatta kalaupun tetangga sendiri Ibu di satu perumahan Anggap saja rumahnya kopel Kemudian ibu mendengar Ada pertengkaran tetangga dengan suaminya Bakbuk-bakbuk Tidak jelas Cukuplah ibu yang tahu Dengan Allah Azza wa Jal Jangan ceritakan kepada suaminya Walaupun itu suaminya Cukup ibu yang tahu Itu amanah dengar Kalau ibu menceritakan Kegaduhan tetangganya Yang tidak sangkut-paut dengan ibu ini Kepada orang lain Selain daripada ghibah Maka ibu sudah membongkar aib saudaranya Tidak usah pedulikan aib orang Kita juga banyak aibnya Ngapain kita mempedulikan aib orang lain Karena siapa yang kemudian Mencari-cari aurat orang lain Aib orang lain Nanti Allah cari-cari aib kita Dan sembunyi dimana saja Allah akan menyingkapnya Artinya Sebagaimana balasan itu disesuaikan dengan amalannya Bagaimana engkau bermuamalah Dengan manusia seperti itu Maka Allah juga sama Jadi kalau kita membongkar aib orang lain Allah akan kirim orang untuk membongkar aib kita Begitulah hukum karmabu Ada dalam Islam Ya Lah disanamu Kalau seandainya orang itu melakukan dosa Tapi Allah tutup aibnya Karena Allah memberikan kesempatan untuk bertobat Tapi dia juga tidak bertobat di dunia Maka di akhirat aib kita akan dibongkar Lah inilah pembahasan kita Ada dosa-dosa Yang ketika di dunia boleh jadi Allah tutup aibnya Diberikan kesempatan untuk bertobat Tapi tidak bertobat Ingat ada hari akhir Dimana kita akan disingkap dan jauh lebih malu lagi Dibandingkan disingkap di dunia Karena yang menyaksikan manusia Ramai Manusia yang hidup pertama sampai manusia yang terakhir mati menyaksikannya Bagaimana tidak malu Ma'ashu'il muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Dosa-dosa apa itu saja Saya akan sebutkan delapan dosa Yang pertama Dosa yang akan disingkap aibnya adalah Orang yang mencari-cari aibnya seorang muslim Orang yang mencari-cari aibnya seorang muslim Nabi SAW bersabda dalam hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumah Dari Nabi SAW Barang siapa yang menutup auratnya Aibnya Saudaranya muslim Maka Allah akan tutup aibnya Kelak pada hari kiamat Tapi barang siapa yang menyingkap aib saudaranya Seorang muslim Maka Allah akan singkap aibnya Walaupun dia bersembunyi dalam rumahnya Subhanallah Ini yang pertama Jangan coba-coba Mencari-cari mengorek-korek Mencari informasi soal keburukan saudaranya Karena sering terjadi di masyarakat ini Namanya tajasus Tajasus itu mencari-cari Tajasus itu mencari-cari Keburukan orang lain Sangat dilarang Yang ada justru kita harus menutup aibnya Nabi Isa AS Memergoki orang yang mencuri Dikejar sama Isa Kemudian ketangkap orang yang mencuri ini Kemudian Ketika ditangkap Isa bertanya kepada orang ini Kau mencuri ya? Dia mengatakan Wallahi tidak mencuri Karena dia sudah bersumpah Akhirnya apa? Kata Isa Kau benar mataku yang tersilap Ketanya Pada jelas-jelas melihat Isa malah mengatakan Kau benar mataku yang kesilap Ketanya Mataku yang lustah Tetapi kita lihat hari ini Kalau ada saudara kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal Justru diceritakan tuh Sini-sini Tau berita terupdate gak Tentang si fulan Apa itu? Ini, begini, begitu Aku lihatnya disini, disitu Sedang bermaksiat Na'udhu Billah Gak boleh Bapaknya ibu Sedang jalan-jalan sama suami Dengan Cari kuliner lama-lama-lam Bapaknya kan Anggaplah ke Nagoya sana Lewatlah di tem Apa Jalannya mungkin pinggir tempat hiburan Nampaklah ada tetangga disitu Dengan pakaiannya yang tidak senonoh gitu kan Tutup Gak usah diceritakan Ibu pulang Gak usah diceritakan Jangan ngerumpi dengan tetangga Oh baru tahu si Anu itu Rupanya kerjanya gitu katanya Tidak boleh ibu Siapa tahu dia bertobat di akhir hayatnya Ibu pulang kena maksiat Dia pulang diterima Tobatnya Ibu pulang tak sempat bertobat Apa masalah nanti diapan Allah Tutup aibnya Kalau bisa dinasihati-nasihati Tapi jangan disebar aibnya Kau tidak sanggup doakan Semoga Allah berikan hidayah Jadi jangan sampai kemudian Membongkar-bongkar aib Saudaranya Muslim atau muslimah Karena ada ancamannya disini Siapa yang membongkar aib Saudaranya muslim Maka Allah akan bongkar aibnya Walaupun dia bersembunyi Dalam rumahnya Ini yang pertama Yang kedua Di antara Amalan yang akan disingkap Kelak aib kita pada hari kiamat Al-Mujahiruna Bil Ma'asi Al-Mujahiruna Bil Ma'asi Orang yang menceritakan Maksiat-maksiat yang dilakukannya Padahal Allah sudah menutup aibnya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadith Kata Nabi SAW Setiap umatku akan dimaafkan Akan diampuni Kecuali orang-orang Mujahir Sahabat bertanya Rasul apa Mujahir itu Maka Nabi SAW mengatakan Wa inna minal ajhar Atau wa inna minal ijhar An ya'mal al-abdu Bil laili amalan Thumma yusbihu Qad satarahu rabbuh Fayaqulu ya fulan Di malam hari Kemudian sampai di pagi hari Allah tutup aibnya Tidak ada yang tahu Dia melakukan dosa di malam itu Tiba-tiba pula Dia ceritakan dosa semalam Kepada saudaranya Dan mengatakan Ya fulan Aku semalam Sudah melakukan dosa ini Dan dosa itu Padahal Semalam Allah Sudah tutup aibnya Sampai suhu Tapi justru dia malah Membuka Tabir Allah Yang menghalangi dirinya Dengan dosanya Dari manusia Dan ini banyak bu Menceritakan aib sendiri itu banyak Tidak boleh Kalau seandainya Ada orang yang dulunya Pernah melakukan Kejahatan atau maksiat Yang orang tidak tahu Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Tutup aib ibu Akhirnya ibu hijrah Dengan hijrah itu Akhirnya ibu Menggunakan pakaian syari Mulai ngaji Mulai solat Mulai tobat Mulai berbuat baik Mulai memperbaiki diri Kalau Allah Sudah berikan taufik Dan hidayah Jangan Coba-coba Menceritakan Dosa masa lalu Cukuplah Allah Dan ibu yang tahu Jangan diceritakan Namanya di badan ibu Banyak tato nya Karena Dulunya Ya Mungkin masuk ke Pergaulan jahiliya Masih awam Ikut geng motor sana Gang motor sini Banyak Atau ingat Anak-anak Pang Tapi di masa ibu muda Belum ada Pang Anggaplah kemudian Ibu masuk dulunya Dalam pergaulan Yang tidak jelas Akhirnya penuh Badan itu Dengan tato Eh Allah Takdirkan Hidayah Menyapa Ibu pula Tobatlah Ibu Mulai pakai Pakaian Syari Mulai Rok-rok Mini itu Dibakar Ibu Ganti pula Pakaian Yang panjang Tutup Jangan ada yang Tahu Tutup Cukup ibu Dengan suami Saja Karena dengan suami Kan tak mungkin Pakai baju terus Bukan Cukup ibu Dengan suami Kalau yang punya suami Kalau tidak punya Cukup ibu sendiri Yang tahu Tutup Ya Pakai-pakaian Yang tertutup Jadi kalau Kenalan dengan Orang itu Orang tahu Ibu orang baik Tapi kalau Ibu ceritakan Kepada orang Apalagi Menceritakannya Dengan bangga Gitu ya Oh saya ini Belum tahu Saja Aku pun pernah Juga tuh Kayak gitu Kayak gitu Apanya Kayak gitulah Pokoknya Kayak anti juga Kan gitu Saya juga pernah Kelayapan malam-malam Itu dulu Jadi wanita Remang-remang Gak jelas Kan gitu Umpamanya Gak usah Allah sudah tutup Aibnya cukup Ibu yang tahu Dengan Allah Gak usah Diceritakan Kalau sudah Baik Gak usah Diceritakan Supaya Orang-orang itu Ketika Kenalan dengan Ibu Tahunya Ibu orang baik Akhirnya Ibu didoakan Didoakan Orang lain Apalagi Tambah baik Lagi Tambah banyak Lagi Doanya Orang lain Itu Tapi Kalau Seandainya Ibu Ceritakan Dosanya Dihawatirkan Yang tadinya Pandangan Manusia Positif Dengan Ibu Jadi negatif Akhirnya Pakaian Bagus Bagus Isinya Tato Semua Katanya Jangan Nanti kan Pandangan Orang Jadi Negatif Tapi Kalau orang Tidak Tau Positif Positif Pandangan Orang Maka Ini Dosa Yang kedua Jangan Suka Menceritakan Aib Sendiri Walaupun Sama Suaminya Walaupun Sama Suaminya Walaupun Sama Orang Terdekatnya Tidak Boleh Karena Dulu Ada Satu Cerita Ada Seorang Wanita Ini Dulunya Mantan Wanita Malam Kemudian Taubat Kemudian Mendapatkan Laki-laki Soleh Kemudian Menikah Wanita Ini Merasa Bersalah Gitu Dia Menceritakan Masa Lalunya Setiap Hari Dibayang-bayangi Dengan Masa Lalunya Dia Merasa Bersalah Dia Ingin Menceritakan Kepada Suaminya Yang Soleh Mudah-mudahan Suaminya Menerima Dirinya Dan Dia Yakin Akan Memaafkannya Karena Suaminya Orang Baik Akhirnya Setelah Istihorah Dia Ceritakan Bosa Ini Mantan Ini Mantan Itu Banyak Mantan Marah Suaminya Langsung Diceraikan Hari itu Juga Terkadang Niat Baik Tidak Mesti Dapat Sambutan Positif Terkadang Bisa Jadi Negatif Kenapa Islam Itu Melarang Tidak Boleh Menceritakan Aib Inilah Jadinya Niatnya Baik Akhirnya Akhirnya Endingnya Tak Baik Jadinya Makanya Islam Itu Ketika Melarang Sesuatu Ada Masalah Di Dalamnya Jangan Ceritakan Cukup Ibu Dengan Allah Saja Yang Tahu Karena Setiap Kita Ini Punya Aib Ibu Saya Siapapun Punya Aib Ibu Kalau Tahu Aib Saya Tidak Mungkin Ngaji Di Sini Apain Ngaji Sama Bu Merah Saya Tidak Mau Juga Duduk Sama Ibu Kalau Masing Masing Orang Tersingkap Aib Masing Tapi Alhamdulillah Allah Itu Sittir Zat Yang Maha Menutup Aib Ibu Ibu Kalau Tutup Masing Masing Jadi Saling Menghormati Dan Menghargai Masyurah Muslimat Yang Dimuliakan Allah Azza Wajal Lah Orang Orang Yang Menceritakan Aib Selih Kelak Pada Hari Kiamat Maka Allah Kan Bongkar Aib Di Hadapan Manusia Yang Ramai Ini Yang Kedua Yang Ketiga Diantara Dosa Yang Akan Disingkap Aib Adalah Mura'un Mura'un Orang Yang Dalam Amal Salih Itu Pengen Dipuji Manusia Pengen Di Elu-elukan Manusia Disebutkan Dalam Sebuah Hadith Dari Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Bahwa Kelak Pada Hari Kiamat Ada Orang Orang Yang Zahirnya Mati Syahid Zahirnya Ahli Sedekah Zahirnya Ahli Quran Tiga Manusia Dihadapkan Dihadapan Allah Saksikan Orang Rami Kemudian Allah Ditanya Kepada Orang Yang Mati Syahid Dengan Menggambarkan Amalan Dia Di Dunia Kata Allah Betul Itu Kamu Yang Berjihad Oh Iya Ya Rob Itu Sayar Ya Rob Allah Mengatakan Kau Sedang Apa Disitu Dia Mengatakan Aku Berperang Disana Ya Rob Sampai Aku Mati Syahid Di Perperangan Itu Apa Kata Allah Engkau Berperang Disitu Kan Supaya Manusia Menganggap Engkau Ini Pahlawan Dan Dan Semua Orang Tahu Ya Maka Allah Subhanahu Menatakan Kepada Para Malaikat Seret Orang Ini Masukkan Ke Neraka Yang Satu Mengatakan Orang Ahli Sedekah Dipanggil Digambarkan Bagaimana Saat Dibersedekah Di Dunia Allah Katakan Betul Itu Kamu Oh Iya Itu Saya Ya Rob Itu Yang Nyumbang Masjid Saya Yang Nyumbang Pantiasuan Saya Yang Menyumbang Pantiasuan Anak Yatim Saya Yang Ini Itu Ini Itu Semua Disebutkan Sama Dia Kata Allah Ngapain Disitu Aku Bersedekah Untuk Allah Mengatakan Kau Ini Bersedekah Supaya Orang Mengatakan Kau Ini Termauan Bukan Ikhlas Maka Allah Katakan Kepada Para Malaikat Seret Orang Ini Masukkan Ke Neraka Kemudian Yang Satu Pakar Quran Kemudian Digambarkan Amalan Amalan Dia Di Dunia Dan Allah Katakan Betul Itu Kamu Kata Dia Oh Iya Betul Saya Itu Itu Yang Sedang Mengasih Pengajian Itu Saya Yang Lagi Ngajari Quran Itu Saya Itu Yang Lagi Pentas Kori Itu Saya Kata Allah Ngapain Kau Disitu Dia Mengatakan Aku Baca Quran Untuk Mulu Maka Allah Mengatakan Engkau Membaca Quran Itu Sebagai Manusia Mengatakan Kau Kori Maka Kemudian Allah Mengatakan Kepada Para Malika Seret Orang Ini Masukkan Kedalam Jahannam Lihat Orang Orang Yang Muraun Orang Yang Ketika Di Dunia Amal Yang Dilihat Manusia Allah Akan Bongkar Walaupun Di Dunia Tidak Ada Yang Tahu Seolah Ibu Ikhlas Karena Namanya Ria Itu Penyakit Hati Hanya Ibu Yang Tahu Amalan Ibu Itu Apakah Lila Bukan Karena Allah Tapi Nanti Pada Hari Kiamat Akan Ketahuan Semuanya Dan Akan Dibongkar Bahwa Amalan Itu Bukan Untuk Allah Tapi Untuk Manusia Maka Hati Hati Ikhlaskan Dalam Beramal Salih Ini Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Al Mutakabirun Orang Orang Sombong Nabi Sallallahu 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 Bersabda Dalam Hadis Abdullah Ibn Umar Dia Mengatakan Aku Mendengar Nabi Sallallahu 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 Dia Mengatakan Yahudul Jabbar Samawati Wal Aradihi Biadi Satu hari Allah Akan Menggenggam Tujuh Lapis Langit Dan Tujuh Lapis Bumi Di Tangan Kemudian Allah S.W.T Akan Katakan Anal Jabbar Aynal Jabbarun Sayalah Zat Yang Maha Sombong Mana Orang Orang Yang Congkat Di Dunia Aynal Mutakabirun Dimana Orang Orang Yang Sombong Itu Jadi Allah S.W.T Yang Berhak Sombong Kita Ini Tidak Berhak Sombong Sombong Itu Adalah Ridaknya Allah Selendangnya Allah Kita Ini Tidak Berhak Sombong Karena Sombong Itu Salah Satu Nama Allah Al-Jalal Yang Agung Kita Tidak Boleh Menirunya Kita Harus Meniru Kebalikannya Kalau Allah Sombong Kita Tawadu Karena Siapapun Yang Menyombongkan Diri Di Dunia Allah Akan Jatuhkan Dia Di Hadapannya Siapapun Yang Rendah Diri Di Dunia Allah Angkat Derajat Dia Di Hadapannya Siapa Yang Tawadu Karena Allah Angkat Derajat Tapi Siapa Yang Sombong Maka Allah Subhanahu Tala Kan Hinakan Derajat Dan Orang Orang Yang Sombong Nanti Pada Hari Kiamat Itu Akan Dihinakan Kata Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Menggambarkan Orang Orang Yang Sombong Itu Nanti Pada Hari Kiamat Orang Orang Yang Sombong Itu Akan Dikumpulkan Seperti Seekor Semut Kecil Dalam Bentuk Manusia Dimana Diliputi Kehinaan Kepada Mereka Dimakan Dari Semua Tempat Mereka Pun Digiring Ke Penjara Dalam Jahannam Penjara Itu Namanya Bulas Dimana Atasnya Penuh Dengan Api Lihat Bagaimana Orang Orang Yang Sombong Di Dunia Merasa Besar Allah Kecilkan Nanti Pada Hari Kiamat Seperti Seekor Semut Dalam Bentuk Badan Manusia Tersiop Karena Takut Diinjak Orang Orang Besar Sekarang Lihat Namanya Sombong Itu Kita Saksikan Di Media Media Orang Yang Sombong Sombong Dengan Kekayaan Tahu Enggak Aku Rumahnya Banyak Rumah Ada Sepuluh Satu Disini Satu Disitu Satu Disini Satu Disini Disebutkan Siapa Kamu Ini Sombong Karena Ada Orang Sombong Membanggakan Kekayaan Membanggakan Pangkatnya Jabatannya Kepemimpinannya Nenek Moyangnya Turunannya Bahkan Nasabnya Pula Sombong Sombong Dengan Nasab Tahu Dalam Badanku Ini Mengalir Darah Rasul Emang Kamu Apa Mantap Sombong Tinggal Tinggi Sombong Berbangga Dengan Nasab Al-Jahiliah Berbangga Dengan Pangkat Belum Tahu Siapa Aku Dia Emang Kalau Tahu Kenapa Malik Ibn Dinar Seorang Ulama Salaf Malik Ibn Dinar Satu Hari Di Depannya Ada Seorang Panglima Basra Lewat Dengan Membusungkan Dada Lewat Dengan Membusungkan Dada Jadi Malik Ibn Dinar Ini Nasihatilah Ini Seorang Panglima Perang Ini Dan Mengatakan Jangan Kau Jalan Seperti Itu Karena Jalan Seperti Itu Jalan Penduduk Neraka Dinasihati Panglima Perang Ini Mungkin Begaya Dia Karena Dia Merasa Panglima Dan Dia Seorang Gubernur Basra Jadi Malik Ini Seorang Ulama Malik Ibn Dinar Ini Jalan Pula Dengan Membusungkan Dadanya Di Hadapan Dia Ditegor Sama Ulama Ini Jangan Jalan Kayak Gitu Itu Jalan Penduduk Neraka Apa Kata Si Wali Basra Ini Alat Tak Enak Aja Kau Ngomong Kau Tidak Tau Siapa Aku Katanya Kata Malik Ibn Dinar Bahkan Aku Tau Lebih Tau Daripada Dirimu Sendiri Katanya Kemudian Kata Wali Basra Panglima Perang Ini Mengatakan Ya Kalau Begitu Siapa Aku Kalau Kau Mengetahui Aku Ini Maka Dia Mengatakan Engkau Ini Manusia Yang Keluar Dari Dua Lubang Najis Dan Sekarang Di Perutmu Pun Penuh Dengan Najis Dan Kalau Kau Mati Jadi Bangkai Tidak Ada Manusia Yang Akan Dekat Dengan Mu Kau Ini Bukan Siapa Siapa Katanya Subhanallah Ini Kan Kalimat Yang Dalam Ini Kau Ini Manusia Yang Keluar Dari Dua Lubang Najis Kau Berjalan Dalam Perut Penuh Dengan Najis Dan Kalau Kau Mati Kau Jadi Bangkai Kau Akan Sombongkan Di Hadapan Allah Akhirnya Dia Sadar Maka Andaklah Jangan Sombong Yang Namanya Langit Di Atas Masih Ada Langit Di Langit Itu Masih Ada Langit Lagi Berlapis Langit Langit Itu Kenapa Apa Ini Sombongkan Ini Yang Keempat Yang Kelima Al-Munafikun Orang 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 Munafikun Dhuwajhaini Pemilik Dua Wajah Kemudian Juga Yang Nomor Enam Al-Ghudur Berkhianat Para Pengkhianat Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Mengatakan Iza Jama'allahu Al-Awwalina Wal-Akhirin Yawm Al-Qiyamah Yurfa'u Likulli Ghadirin Liwa' Faqilah Hadihi Wudratu Fulan Wafulan Kata Nabi Sallallahu Apabila Allah Kumpulkan Orang-orang Yang Awal Dan Juga Orang Yang Akhir Kelak Pada Hari Kiamat Maka Akan Diangkat Pada Setiap Para Pengkhianat Itu Ada Bendera Yang Mencirikan Dia Seorang Pengkhianat Kemudian Dikatakan Inilah Bendera Fulan Ibn Fulan Si Pengkhianat Itu Jadi Pengkhianatan Itu Akan Membongkar Aib Dia Pada Hari Kiamat Ya Pengkhianat Pengkhianat Itu kan Umum Pengkhianat Negara Ya Ada Ya Pengkhianat Di Perusahaan Ya Ada Pengkhianat Dalam Keluarga Ya Ada Pengkhianatan Itu Di Mana Mana Istri Mengkhianati Suami Suami Mengkhianati Istri Pemimpin Mengkhianati Rakyat Rakyat Mengkhianati Pemimpinnya Perusahaan Mengkhianati Bosnya Bos juga Mengkhianati Para Pekerja Di Perusahaan Pengkhianat Itu Banyak Di Sekitar Kita Tapi Ingat Kelak Pada Hari Kiamat Para Pengkhianat Itu Akan Dibongkar Aibnya Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Ketujuh Al Ghulul Ghulul Itu Artinya Mengambil Hak Atau Dengan Bahasa Korupsi Mengambil Harta Yang Belum Dibagi Mengambil Harta Yang Bukan Hak Nabi Sallallahu Allah Subhanahu Berfirman Dalam Surah Al-Imran Ayat 161 Tidak Setiap Orang Akan Diberi Balasan Sesara Sempurna Sesuai Apa Yang Mereka Lakukan Dan Mereka Tidak Akan Dizalimi Sama Sekali Lihat Harta Yang Diambil Nanti Pada Hari Kiamat Harta Itu Akan Datang Untuk Membalas Seperti Orang Orang Yang Berkhianat Dia Tidak Mau Bayar Zakat Maka Harta Harta Itu Akan Dibentuk Oleh Allah Manya Dia Punya Pas Waktunya Zakat Tak Mau Dikeluarkan Zakat Nanti Unta Sapi Kambing Pada Hari Kiamat Akan Dibesarkan Kemudian Akan Menginjak Nginjak Kita Dan Menandu Nandu Kita Karena Kita Tidak Pernah Membayar Zakat Yang Berkhianat Dengan Harta Kita Ataupun Orang Orang Yang Punya Emas Banyak Tidak Dizakat Emas Akan Dilelehkan Dan Akan Diseterikakan Di Punggung Dan Pundak Dia Sampai Dia Menjerit Sampai Terlupas Semua Kulitnya Menyasar Kedagingi Dan Dia Pun Merasa Kepanasan Yang Luar Biasa Jadi Orang Orang Yang Kemudian Menyelewengkan Mengambil Harta Yang Bukan Haknya Dan Sekarang Maruf Yang Namanya Korupsi Di Negeri Kini Luar Biasa Artinya Sudah Banyak Kejujuran Itu Tercabut Di Semua Kalangan Kejujuran Itu Luar Biasa Kenapa Coba Di Negeri Kita Sampai Ada Badan Pengoreksi Keuangan Itu Ada BPK Ada KPK Ada Audit Keuangan Lain Lain Bacam Bacam Itu Badan Menunjukkan Ketika Dibentuk Badan Badan Seperti Itu Artinya Krisis Kejujuran Sudah Tidak Ada Kejujuran Sudah Hilang Krisis Sekarang Ini Makanya Dibentuk Badan Badan Seperti Itu Buat Apa Dibentuk Badan Itu Kalau Memang Orang Jujur Jujur Berarti Ya Tadi Karena Sudah Mulai Hulul Mengambil Hak Yang Bukan Hak Ini Pada Hari Kiamat Nanti Dibongkar Aibnya Di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Yang Terakhir Siapa Yang Mengingkari Keturunannya Orang Yang Mengingkari Keturunannya Nabi S.A.W. Mengatakan Manin Tafa Min Waladihi Li Yafdohahu Fiddunya Faddohahu Allahu Yawmal Qiyamah Ala Ru'usil Ashhad Qisasun Bi Qisasin Kata Rasul Kata Nabi S.A.W. Barang Siapa Barang Siapa Yang Menafikan Dari Anaknya Untuk Mempermalukan Dia Di Dunia Maka Allah Akan Bongkar Aibnya Pada Hari Kiamat Di Depan Manusia Banyak Sebagai Kisos Balas Kisos Di Dunia Tidak Mengakui Keturunannya Maka Di Akhirat Akan Dibongkar Maka Jangan Sampai Kemudian Kita Mengingkari Kalau itu Anak Kita Kita Kanakan Anak Kita Itu Orang Tua Kita Kita Katakan Itu Orang Tua Kita Kadang Zaman Dulu Kan Ada Kisah Kisah Kan Bu Mungkin Anaknya Ngerantau Ke Batam Toto Sukses Jadi Orang Kemudian Dicari Orang Tuanya Sampai Ke Batam Kata Anak Itu Bukan Orang Tua Saya Malu Zaman Dulu Kan Zaman Sekarang Tidak Tau Lebih Parah Lagi Atau Tidak Mengakui Anaknya Ibunya Cantik Putih Kalau Yang Keluar Hitam Anaknya Udah Hitam Cacat Tak Dikakui Anaknya Itu Bukan Anak Saya Masa Saya Kaya Gini Anak Saya Kaya Gitu Gak Boleh Ya Karena Ini Bagaimanapun Yang namanya Anak Itu Hadiah Terbaik Dari Allah Terkadang Anak Yang Cacat Bagi Orang Tuanya Itu Membawa Pahala Dia Sepanjang Masanya Karena Dia Harus Sabar Merawat Anaknya Nanti Pada Hari Kiamat Anaknya Akan Sehat Anaknya Akan Cantik Anaknya Akan Tampan Di Dunia Saja Seperti Itu Terkadang Allah Pilihkan Berapalah Lama Orang Tinggal Di Dunia Itu Merawat Anak Yang Seperti Itu Dengan Kehidupan Akhirat Yang Panjang Dan Abadi Dan Selama Lamanya Boleh Jadi Itu Sebuah Hikmah Dari Allah Supaya Allah Angkat Derajat Diberikan Keturunan Terkadang Cacat Ataupun Tidak Sesuai Dengan Selera Orang Tuanya Itu Ujian Anak Itu Kan Bisa Jadi Ujian Bisa Jadi Musuh Bisa Jadi Kebanggaan Atau Boleh Jadi Mungkin Kesenangan Dunia Akhirat Kita Tidak Tahu Anak Kita Ini Masuk Ke Yang Mana Tapi Yang Jelas Bahwa Tersyukurlah Kepada Allah Kalau Masih Diberikan Keturunan Boleh Jadi Dengan Sebab Itulah Tangga Menuju Sarga Allah Subhanahu Tersyukurlah